Suami Erina Gudono, Kaisang Pangharap, kembali diisukan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sejak Rabu 20 September 2023 malam lalu. Kabar bakal bergabung ya, Kaisang dengan PSI, semakin kuat dengan adanya pemasangan sepandung besar di kantor PSI Solo, bertuliskan Selamat Datang Bro Kaisang. Selain itu, saudara, akun Instagram PSI, yakni at PSI AntuskotaID juga mengunggah sebuah video berdurasi sekitar 42 detik, di mana video tersebut memberikan kesan adanya pendatang baru sebagai anggota partai. Terdengar juga, saudara, suara seseorang yang mengisi video tersebut diakini merupakan suara dari suami Erina Gudono itu. Selain itu, gambar ilustrasi seseorang yang berada dalam video juga diyakini merupakan sosok Kaisang Pangharap. Saat dikonfirmasi pada Kamis 21 September 2023, jajaran pengurus DPP PSI secara bersamaan mempertanyakan kemiripan sosok tersebut dengan Kaisang. Juru bicara PSI Aryo Bimo mengatakan, jika memang sosok tersebut mirip Kaisang, maka dirinya berharap akan ada pertanda baik bagi PSI. Kedatian demikian, Aryo mengaku juga masih penasaran dengan sosok yang diyakini mirip Kaisang tersebut. Jindom, nah, kita akan tue suasadan merupakan sekol – Jindайте, lumayan, modular, сейчас bernama dan kotak, tidak championsa safe di dalam video jauh, dan hanya untuk memb 그동안 Kopfном fürsorupan yang hybrid Okei menunggu untuk mukil. dan juga menyertakan sosok tersebut diangerakan kemiripan, tidak menjadi pelIN Israel atau setакit video tersebut apa yang dibicasani. itu sudah, kita akan dotar ke energete dari segwaran negapanya IN Terima kasih.